Ui 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 bikin lapar lapar terus Ayo siapa disini pecinta seafood Pas banget nih kita juga mau unboxing kepiting asap Dan juga ngicip-ngicip Jangan ngaku pecinta kepiting kalau belum cobain enaknya ini Sambil nungguin kepitingnya direbus Lanjut kita bikin bumbunya Oseng-oseng bumbunya Kemudian landingkan kepitingnya Kalau udah merata kayak gini Lanjut kita bungkus dengan daun pisang Terus diasapin lagi Kepiting asap siap landing di lambung Next ada sup ikan palumara Atau sup ikan kuah kuning Yang segernya minta ampun Kita larutkan bumbu palumaranya Setelah itu masukkan ikan bandeng Yang udah direbus sebelumnya Biarkan ikan bandeng berenang manja Di lautan kuah yang penuh dengan rempah-rempah Wow Banyak banget asapnya Aduh-duh-duh Ini kepiting bakar asap guys Kepiting bakar asap guys Ini gak main-main ya guys Bumbunya banyak banget Ini kalau untuk aroma guys Kalian gak usah raguin lagi Begitu di unboxing tadi Namanya daun pisang guys Aduh-duh-duh Ihh Kabayang guys Nggak hiliwir segitna guys Sudah-duh bisa Bisa-bisa Mari guys Uy-uy Yuk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wow Hmm Bumbunya kok Ngeresap banget ya Dagingnya manis banget Betul Dan bumbunya Luar biasa enak Rempahnya juga kayak banyak banget Dan disini tenderung kemanis ya mas Nah makanya Cez liat deh Daging kepitingnya jadi lembut kan Betul Lembut banget Karena dia disini Ini beda ya Iya makanya dia manis banget Dan bumbunya nyerep Banget 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 Walaupun dia itu biasanya Agak lama ya masak begini ya Agak pisah guys soalnya Betul sih Menurut aku Ini kalau bumbunya aku kena sih ya guys Bener-bener kayak Aku dapet apa? Telor Wow Mau dapet nggak? Nggak aku nggak ada kayaknya Oh nih Mau dong Ini telurnya Guys Wuuu Alamah ooy Daging kepitingnya menit tebel-tebel pisan Wuuuy Ini bener-bener endul banget Wuuuy Endul-endul guys Ini bumbunya aku like-like-like Ini sih aku nggak usah nilai dulu Pokoknya ini aku proof banget ya Karena bumbunya enak banget Bawah merahnya berasa banget Bawah merahnya berasa banget Bawah merahnya juga manis Semua rempahnya Minyaknya juga nggak berlebihan Pokoknya enak banget Daging kepitingnya juga lembut dan manis Rembut Daging kepitingnya manis Menyatu dengan sempurna dengan bumbu yang gurih, manis, pedes Coba ikan palumara-nya ya guys Ini adalah palumara dengan menggunakan ikan randang 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 Kuahnya Lihat guys Dia ada potongan tomatnya juga Nih guys Mari kita cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim Nih guys coba ini ya Untuk ikannya Rasa gorengannya itu Bener-bener Berasa banget di kuahnya Dan ini ikannya Bahannya juga Fresh banget Sama kuahnya ini Seger sekali ya mas Tuh Tuh Mari kita belok lagi di sekitar Merah ini Kuahnya tuh Asam-asam segar Wangi kemangi Nggak pedes ya Dan ini kuningnya tuh Kayaknya kunyitnya juga nggak terlalu banyak Kalau menurut aku sih ini salah satu menu yang jarang ditemuin dimana-mana ya Darang tahu ya kan Iya Itu kayak termasuk orang tuh kayak Eh Destination ya Ngomong nggak nggak gitu ya Endul Belum kena sih sama soup ikan palumara ini Adalah salah satu makanan yang bisa bikin lidah aku Bener-bener menari-nari Ini katanya disini guys Sampo tamunya juga terkena dengan keendulannya Ya Bener gak sih Bener-bener karena dia itu ada seafoodnya gitu loh guys Tuh lihat Ada udang yang seger ya Jadi Captain Seafood ini seafoodnya muacem-macem ya guys Ada Cumi Ada yang ala-ala Chinese food kayak disini Betul Ini sekarang Ada juga yang tradisional Indonesia ya Iya Ini kita langsung aja kok pake nasi ya Juga dapet Bismillahirrah Tahunya endul Udah gak Gak keasinan guys 200 ini Tahunya itu bener-bener selembut sutra guys Begitu kita teken pake lidah guys Dia tuh kayak ngageleser Jujur Jujur Untuk udangnya Cumi tuh fresh banget ya Terus dia di bumbu tumisannya Dia pake bawang putih kan Bawang putih tuh ada gosongnya Justru aku suka Ada rasa-rasa anggus-angus gitu ya Bawang putihnya jadi berasa banget Kita makan udangnya ya guys Ini buat anak-anak masih bisa guys Karena gak terlalu heboh Dan gak penda sama sekali Cenderung keguritan Jadi ini cocok banget Aku juga suka banget ini Perpaduan yang luar biasa Mantep nih kalo gini Oke guys sekarang saatnya kita ratingnya Untuk Cap dan Siput ini Dengan menu yang berbeda Dari yang sebelumnya udah kita coba Betul gak berapa? Dan untuk itu kita akan kasih rating Sembilang Yeeees Kamu suka Angkanya naik Karena kita mencoba Kepiting asapnya ya Betul Dengan bumbu yang luar biasa Kepiting asapnya itu Bumbunya bener-bener Bagian kangen Betul Dan aromanya sampai sekarang Masih berasa banget Dan satu hal lagi Sampo tahunya ini enak sekali guys Aku suka banget dengan tekstur tahunya Yang lembut banget Jadi ini Endol-rendol Endol-rendol Silahkan cek Instagram feed at Bikin Laper Trans TV Untuk tahu Alamat tekat dan seafood Dan harganya Makan lagi guys Coba